Beralih ke informasi lain, aksi protes warga desa Ngandong terhadap pengelola tambang uruk jalan di Tol Solo, Jogja di Desa Serut, Kecamatan Gedang Sari Gunung Kidul, Nyaris Perujuk, Bentrok. Aparat TNI Polri yang berada di lokasi berhasil melerai masa, teman juga terjadinya bentrokan. Aksi adu mulut dan saling dorong sempat pecah di tengah proses pembicaraan antara pihak perwakilan warga dengan pengelola tambang. Puluhan warga desa Ngandong, Kecamatan Gantiwarno, Klaten, mendatangi base camp pengelola tambang uruk material jalan Tol Solo, Jogja yang beraktivitas di Desa Serut, Kecamatan Gedang Sari Gunung Kidul, Jogja, Karta. Warga memprotes pembongkaran patok portal yang dilakukan pihak pengelola tambang. Warga memasang patok portal jalan desa sepekan kemarin agar aktivitas tambang dihentikan sementara sampai tuntutan dan kompensasi warga dipenuhi. Kecamatan Gantiwarno, Veroniva Retno menjelaskan solusi persoalan tambang ini selanjutnya akan dimediasi di Polres Klaten. Pasalnya pembongkaran portal jalan desa kali ini sudah yang ketiga kalinya. Sementara aksi pembongkaran yang kedua saat ini sudah dilaporkan dan ditanggannya penyelidikan di Polres Klaten. Sementara, mencoba dikonfirmasi pihak pengelola tambang uruk enggan memberikan keterangan. Konfirmasi diminta menunggu hasil kesepakatan dalam mediasi. Surat dari AMP PT yang mengelola tambang di atas itu kepada Pak Kepala Desa bahwa menyampaikan bahwa akan membongkar portal yang kemarin dipasang warga. Nah, itu Pak Kades melaporkan seperti itu. Kemudian, ternyata ketika surat itu diterima, ternyata sudah proses pengelola tambang. Pakai alat berat ya Pak ya? Pakai eskap atau disubkarlah portal yang kemarin waktu orasi dipasang. Nah, kemudian, warga nggak terima. Terima Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelah Jelah Jelah